Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Majlis Taklim Pimpinan Habib Abu Bakar bin Hasan al-Atas al-Jabidi Senin malam 15 Ramadhan menggelar peringatan Haul ke-15 al-Imam Prof. Dr. Abu Yasayid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani di Kampung Tengah Kelurahan Gamalama. Acara Haul yang dihadiri ribuan murid dan undangan dari berbagai daerah di Nusantara diawali dengan tahlil dan yasinan dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan pembacaan managib Abu Ya al-Maliki oleh Gubernur Abdul Ghani Kasuba. Berikut liputan selengkapnya. Majlis Taklim Habib Abu Bakar bin Hasan al-Atas al-Jabidi di Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah mengadakan peringatan Haul Istri Rasulullah Sayyidah Hadijah binti Huwailid, Haul Ulama Besar al-Imam Abu Yasayid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani serta Haul Sharifah Mas'ad binti Taha Albar. Acara Haul ini dihadiri oleh 30 ribu jama'ah yang hadir dari Maluku Tara dan juga pelosok tanah air. Selain memenuhi kediaman Habib Abu Bakar dan bangunan Majlis Taklim, jama'ah yang hadir meluber hingga ke lorong-lorong dan jalan raya. Acara Haul ke-15 Abu Ya al-Maliki diawali dengan tahlil dan yasinan serta dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan pembacaan managib Abu Ya al-Maliki oleh Gubernur Abdul Ghani Kasubah dan diakhiri Salat Isa dan Tarawe berjemaah. Yang orang-orang di Indonesia yang tidak asing, bahkan mulutmu beliau bisa banyakan dari Indonesia. Assayid Muhammad bin Alwi Al-Maliki adalah salah seorang ulama ahli hadis dan akademisi Islam dari Arab Saudi dilahirkan pada tahun 1365 Hijriah atau 1946 Masehi di kota Mekah ia berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal dan memiliki nasab hingga kejunjungan Nabi Muhammad SAW ayahnya adalah Assayid Alwi seorang ulama terkemuka di Mekah dan menjadi guru bagi ratusan ulama Indonesia dan dunia Islam Sama seperti ayahnya, Abuya Al-Maliki juga menjadi lautan ilmu yang diserap oleh ribuan ulama di dunia termasuk Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Adzabidi Abuya Said Muhammad Al-Hasan bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani meninggal di Mekah pada hari Jumat 15 Ramadhan 1425 Hijriah atau 29 Oktober 2004 dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma'ala disamping kuburan istri Rasulullah Saidah Hadijah binti Huwailid di akhir acara Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Adzabidi mendoakan Maluku Utara dan Indonesia agar tetap aman dan damai usai pemilu yang baru berlalu Habib juga memerintahkan para murid agar tetap berbuat baik kepada semua manusia walau berbeda keyakinan dan pilihan politik Dalam haul ini, ribuan jamaah disuguhkan menu berbuka puasa dengan hidangan kurma dan berbagai kue serta nasi kebuli daging kambing dan lauk lainnya Pernyataan daripada Al-Maliki Al-Maliki yang kelima belas yang kita laksanakan di Kota Termate dan dilaksanakan setiap tahun ini setiap malam 15 Ramadhan Al-Maliki Al-Maliki adalah guru daripada guru kita orang kuat kita terhadap perkembangan kekuatan Al-Atas Adzabidi beliau guru besar guru kami dan beliau banyak terkenal di semuanya dan kita sudah melaksanakan di Kota Termate 5 tahun 5 tahun di Mamputara 5 tahun Tim Liputan Ainews melaporkan